Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Saya akan berbagi informasi kepada sobat semua Mengenai PKH hari ini Atau info PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu ada berita PKH terbaru hari ini Khusus KPM PKH dan BPNT Yang keterangannya di New DTKS Sudah proses bank atau post Jangan kaget Besok ada kejutan Dan apakah besok sudah bisa dicek KKSnya Nah bagaimana informasi berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini Jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Dan di bulan Januari 2022 ini Akan ada kejutan giveaway kembali Bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload Dan tidak di skip-skip informasinya Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya Oleh sebab itu selalu berikan jempol like-nya ya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Ataupun berita BPNT hari ini Bahwasannya ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan sosial PKH Maupun BPNT di pencairan PKH tahap 1 2022 ini Pada bulan Januari ini Dimohon bagi para KPM agar menyimak dengan baik Dan diperhatikan dengan benar informasi ini Sebab ini sangat penting Dan seringkali ditanyakan oleh semua KPM Dan saya berharap KPM disini tidak kalah cerdas Dengan KPM PKH maupun BPNT lainnya Karena ini mengenai tidak cairnya bantuan KPM Karena setelah dicek namanya Dinyu DTKS Padahal sudah ada keterangan proses bank ataupun POS Maupun KPM yang namanya terdaftar sebagai KPM Tetapi tidak menerima ataupun belum menerima bansosnya Nah seperti saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI kemarin Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini menyampaikan Penyebabnya itu semua Karena adanya penolakan dari pihak bank himbara Saat penyaluran dilakukan Akibat nama KPM Tidak sama antara data Dukcapil dengan di bank penyalur Sebab pihak bank himbara ini memiliki standar internasional Mengenai soal huruf dan tanda petik Ataupun titik maupun tanda koma Nah sebagai contoh kecil saja Di data Dukcapil namanya itu Ma'ruf Tetapi di bank namanya menjadi Ma'ruf Maka secara otomatis ditolak oleh bank Tetapi dalam hal ini Kementerian Sosial Pusat Tidak bisa secara langsung atau serta merta Merubah nama KPM tersebut Sebab hal itu bisa melanggar aturan yang sudah ada Karena itu urusan Dukcapil dan KPM lah yang berhak memperbaikinya Begitu juga kemarin apabila ada KPM BPNT PPKM Yang sudah terdaftar namanya di New DTKS Tetapi tidak dapat kartu KKSnya Ataupun tidak ada saldonya Memang sebenarnya KPM BPNT PPKM ini adalah Nama usulan baru dari pemerintah daerah setempat Tetapi data KPM itu harus padan Dan tidak ada kendala ataupun perbedaan Baik dari segi abjad maupun tanda bacanya Untuk itulah pihak KM ini mengalami kendala Dalam penyalurannya atau pencairannya Akibat adanya penolakan dari pihak Bang Himbara Akan tetapi beliau mengungkapkan Apabila nantinya masalah ini tidak ada titik terang Ataupun tidak ada titik temunya Maka bisa saja kemungkinan secepatnya Nanti bila ada pencairan PKH atau BPNT Ini akan dialihkan lewat PT POS Nah untuk itu bagi para KPM yang mengalami kendala Seperti yang telah kami sebutkan tadi Tidak perlu menghujat sana sini ya Sebab namanya bantuan pemerintah Tentu ada prosesnya Dan harus melewati proses yang ada Dan juga aturan yang berlaku Nah kemudian mengenai PKH tahap 1 2022 Kapan cair? Waktu pastinya uang PKH akan cair Jadi sampai saat ini kita masih menunggu Yang namanya SP2D atau surat cair PKH tahap 1 untuk termin yang ke-1 Turun terlebih dahulu Bagi teman-teman KPM PKH yang ingin melakukan pengecekan saldo besok Sebaiknya menunggu dulu SP2D atau data bayar pencairan PKH tahap 1 2022 Turun terlebih dahulu dari pusat Dan ketika besok Sabtu apabila SP2D ini sudah turun Para KPM PKH ini diharapkan untuk menunggu lagi informasi pencairan PKH dari pendamping masing-masing Karena nanti pihak pendamping pasti akan menginformasikan kepada para KPM PKH dampingannya Jadi para KPM untuk jangan terburu-buru mengecek ke ATM dulu ya Lebih baik menunggu informasi pencairan dari pendamping Dan menunggu surat SP2D Ataupun data bayar PKH termin 1 Turun terlebih dahulu surat cairnya Nah demikian tadi mengenai informasi PKH hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh